Intro Dengan menggunakan perahu karet, petugas dari TNI, PORI, PMI, dan BPBD Kabupaten Lebak mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di Desa Pabuaran, Kecamatan Rakesbitung, Lebak, Banten. Di antara puluhan warga yang dievakuasi oleh petugas, terdapat dua orang ibu dan satu balita yang terjebak banjir setinggi satu meter akibat curah hujan dan luapan air sungai Ciujung. Derasnya arus banjir membuat proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati. Petugas harus membentangkan tali tambang agar proses evakuasi berjalan dengan lancar. Sejumlah warga yang dievakuasi diungsikan ke tempat yang lebih aman. Menurut Ketua RT, sedikitnya terdapat 35 rumah di Desa Pabuaran yang terdampak banjir akibat hujan deras dan meluapnya sungai Ciujung. Banjir akibat luapan sungai Ciujung merendam ribuan rumah yang berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Lebak dan Serang. Banjir akibat luapan sungai Ciujung merendam ribuan rumah warga yang berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Lebak dan Serang. Warga khawatir banjir kali ini akan berlangsung lama karena tingginya intensitas hujan di wilayah Banten dalam beberapa hari terakhir. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Lebak, Banten.